Ada banyak cara pengiriman barang, yaitu kalian bisa mengirim barang melalui jasa pengiriman barang atau ekspedisi dan salah satunya adalah melalui kantor pos Nah, kali ini gue akan memberikan tutorial dan langkah-langkah cara mengirim barang lewat kantor pos ya Sebelum mengirim barang, langkah pertama adalah Lakukan pengemasan atau packing barang Jika barang berubah surat-surat, maka masukkan ke dalam aplop Jika barang berat dan besar, maka bungkuslah dengan kardus tebal Jika barang pecah belah, maka lapisi barang dengan kardus atau kayu Dengan sebelumnya di dalamnya dilapisi bubble wrap, busa, atau foam Yang terpenting adalah pembungkus barang sudah aman, rapi, dan barang sudah tertutup rapat oleh pembungkus ya Langkah selanjutnya, tempel alamat tujuan dan alamat pengirim pada barang yang akan kalian kirim Usahakan alamat ditempel di bagian barang yang mudah terlihat ya Tulis alamat sejelas mungkin ya guys Alamat yang ditulis meliputi Nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, dan nomor telpon Sebelum ke kantor pos, baiknya cek biaya pengiriman Kalian bisa cek ongkos kirim melalui situs resmi pos indonesia Yaitu www.posindonesia.co.id Langkah pertama, kita buka browser Kita ketik Pos Indonesia .co.id Ya, kita tunggu ya Oke, ya sudah muncul Kita close dulu iklannya Lalu kita menuju ke kolom hitung tarif pengiriman ya Disini ada kolom dari yaitu pengirim Kita ketik misalnya Empur Balingga Dan ke itu penerima Kita ketik misalnya Jakarta Ya, ada beberapa kecamatan ya Kita ambil contoh aja Samatan Grogol Oke Dan ini berat ya Satuannya itu gram Misalnya kita ketik 2000 gram Atau 2 kilo ya Selanjutnya Cek tarif Oh, ada capcahnya Verifikasi Lalu cek tarif Ya, sudah muncul Oh, disini ada rincian lagi ya Rincian Ada panjang barangnya Kita pilih paket Panjangnya Misalnya 30 cm Tingginya Misalnya 15 Dan lebarnya 20 Nilai barang Misalnya kita Pilih 50 50 ribu Lalu Ada capcah lagi Cek tarif Ya, sudah muncul Disini ada beberapa jenis pengiriman ya Atau jenis jasa Dan estimasi waktunya Dan biayanya Pilih deh sesuai keinginan kalian Oke, langkah berikutnya Datangi kantor pos terdekat Dengan membawa barang yang ingin kalian kirim ya Begitu kalian masuk Silahkan ambil nomor antrian Dan tunggu nomor kalian dipanggil oleh petugas ya Jika gak ada nomor antrian Kalian bisa langsung temui petugas Berikan barang atau surat yang mau kalian kirim ya Nanti petugas akan memproses barang kalian Petugas akan menanyakan Barang apa yang ada di dalam Selanjutnya Petugas akan menimbang barang kalian Menginput data ke dalam sistem mereka Dan selanjutnya Petugas akan menghitung biaya yang harus dibayar ya Biaya ditentukan oleh jarak Berat barang Dan jenis pengiriman yang dipakai Jika rangkaian proses oleh petugas telah selesai Kalian akan diberi slip atau struk pengiriman Slip pengiriman adalah Selembar kertas bukti kirim yang di dalamnya Berisi informasi data pengiriman Dan nomor resi Dan melalui nomor resi Kalian bisa melakukan pengecekan status barang kalian ya Atau biasa dikenal dengan tracking resi Kalian bisa melakukan pengecekan secara online Melalui website resmi PT.Post Indonesia Demikian tutorial cara mengirim barang melalui kantor POS ya guys Semoga bermanfaat Jika kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya Dan jika kalian suka video ini mohon klik like dan klik subscribe Nantikan video bermanfaat lainnya Makasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton